Ini saya ini, udah beberapa minggu ini ya, dia sakit-sakitan aja. Mau tiga minggu ini, cuman gak ada perubahan. Kadang-kadang dia suka merasakannya itu kalau mau maghrib, kesana tuh. Gak semua kita coba, cuman gak ada perkembangan. Assalamualaikum. Ini udah ada yang untuk kekasan, sama untuk anak jatuhnya. Cuman sih ini deh sama aku aja. Ini kalau perlu, sama ini pak. Sejak kapan sih? Astri bingung, kayak apa untuk anak jatuhnya? Sampai jumpa di video selanjutnya. iman abadah ala habibin kahoy lil horki guli min maulayah zoli wazah limna iman abadah ala habibin kahoy lil horki guli min maulayah zoli wazah limna iman abadah ala habibin kahoy lil horki guli min maulayah zoli wazah ala habibin kahoy lil horki guli min maulayah zoli wazah alaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah bersyukur kita kepada Allah dan terus bersyukur dengan ucapan alhamdulillah dan bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW dan bersyukur juga kita kepada orang tua kita terus berbakti wujud syukur kita terhadap orang tua kita karena apa sudah menjadi sebuah ketentuan umat muslim ya ridho Allah ya ridho nya kita terletak kepada ridho kedua orang tua kita sahabat sahabat kepala mistri dimanapun kalian berada yang tadi ikut sholawat ya masya Allah yang malam ini kita penuhi langit-langit ini dengan doa-doa kita insya Allah Allah kabul segala hajat kita harapan kita tentunya yang terbaik untuk kalian dan yang terutama Allah selalu lindungi kalian ya dan juga selalu memberikan kesehatan lahir dan batin sehat lahir sehat batin ya rezeki juga sehat ya Pak Dirga ya ya nggak Pak Dirga ini Pak Dirga udah 2 hari ngurung terus ya ada apa ini suruhnya ada sesuatu kayaknya sesuatu ya kan ngeliat orang tuh kalau kondangan kemana berdua gitu ya sama istrinya jadi satu oh tapi ini loh Gus mau nanya yang tadi tuh ridho nya Allah ridho nya orang tua kalau orang tua udah nggak ada gimana tuh Gus? ya setidaknya kita menjalankan apa yang sudah orang tua amanahkan doa aja ya bos ya doa terus ya terus sambung kepada juga sama aja kan ya iya betul insya Allah ya Pak Dirga hari ini kemana aja Pak Dirga muter-muter tadi ya itu tadinya emang dari pagi itu mau ke pesantren ya kebetulan ada rekan saya di pesantren kan mau pesen juga obat ya pesen lah iya soalnya Alhamdulillah itu Gus begitu produk dikeluarin sama dia dikonsumsi dari dia ke orang lain juga kan akhirnya berantai iya berantai gitu makanya atasnya kok pintar amat sih gue gitu kan gak tau tuh dia sambil ngeliat saya tuh sambil senyum-senyum apa karena madunya atau apanya dia senyum-senyum aja apa karena kapsul gak tau dah jadi kan menumbuhkan ekonomi betul iya kan nah itulah salah satu bentuk support untuk UMKM setempat sahabat ya oke sahabat kapalang ini dan juga terimakasih juga untuk sahabat kapalang yang selalu mensupport kita dengan cara membeli produk kapalang nah dan juga selalu menshare video ini selalu like di video ini selalu komentar nih apalagi ya bener Gus ini luar biasa lah kapalang misteri sahabat kapalang ini luar biasa kita bikin aja dah ya garda kapalang kalau udah denger-denger sahabat kapalang merinding soalnya gak kebaca komennya banyaknya itu loh luar biasa doanya juga langsung menembus ke langit alhamdulillah karena solawatnya gak pernah henti padirga iya betul selalu juga memberikan kebaikan ya apa yang kita berikan itu dilakuin itu yang masya Allah ya dan selalu kita doain agar kalian selalu diberikan nikmat syukur amin selalu ya sehat ya dan nanti insya Allah Allah berikan sempat Nabi Muhammad untuk kita semua karena apa? tiap hari nonton kapalang tiap hari bersolawat masya Allah ya itulah nikmatnya aduh semoga salawat kita menjadi penyelamat lah mas dan kita dipertemukan nanti ya Pak Dirga ya oh itu Pak Dirga katanya itu karena salawat itu dia seakan-akan sahabat juga mendekatkan diri sama Rasulullah ya betul hmm sekarang contoh kecilnya ya ibarat kata Pak Dirga kenal gak sama si Boy nah kalau Boy gak mengenali Pak Dirga kan gitu iya kalau gak manggil Pak Dirga Pak Dirga Assalamualaikum iya mana Pak Dirga kenal ya secara kal makanya salawat kita kita peruntukan untuk Nabi Muhammad ya bahkan Allah ya mudah-mudahan itu menjadi sebuah ee kenalnya Rasulullah sama kita jangan sampai nanti Rasulullah gak mengenali kita Pak Dirga ya 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 karena yang paling capek itu nanti di akhirat itu Rasulullah Masya Allah Rasulullah yang paling capek karena apa dia gak ridho umatnya masuk ke neraka ditunguin lah umatnya ya nah itu jangan sampai kita ini gak diaku sebagai umatnya Rasulullah ya tapi saya yakin ya sahabat kapalang ya selalu ikut bersalawat ya selalu menjalankan syariat insya Allah Rasulullah ingat pada kalian ya amin amin jangankan ikut bersalawat mendengarkan saja dari awal sampai selesai itu udah dapet sabat ya Rasulullah ya Masya Allah apalagi ikut apalagi ikut lebih-lebih ya Alhamdulillah rumah janda rumah janda bagaimana Den rumah janda langka rumah janda langka rumah janda langka baik sahabat hari ini kita mau mendatangi Ibu Ida ya bener Gus Ibu Ida Jubaidah ya tadi sore menelpon katanya suaminya siapa namanya yang pokalis gigi itu ya Arman Maulana siapa Arman Maulana Pak Arman katanya lagi sakit maung Gus datang kesini nah itulah Alhamdulillah Allah selalu berdepatkan gitu kan ketika kita posisi disini kebeneran nih deket ya kan dan selalu kebeneran jadi ya gak mungkin kita gak datengin kok bisa pas gitu ya Gus ya itu dia udah jadi ketentuan Allah jadi kalau dia sakit Pak Arman kok bisa langsung komunikasi sama ke siapa tadi ini ngopak ngopak langsung ya kok tau gitu mungkin dari mulutnya mulut kali ya ya mungkin beliau juga sering nonton oh iya suka nonton padirga juga iya paling tepat ya Gus tadi ada tetangganya bilang katanya Gus bilangin ke Ibu Ida tadi bilang Gus tolong bilangin ke padirga suruh ikut ini tetangga pengen liat kayak gimana sih padirga Insya Allah Insya Allah jadi beliau ini Pak Arman ini sedang sakit ya Gus jadi Bu Ida itu sempat ngubungin kita juga katanya sih Pak Arman ini sakit ya kan tapi memang sih Bu Ida ini sedikit menceritakan masa lalu suaminya ini cuma gak terlalu begitu banyak Gus intinya itu dulu masa lalunya siapa ini Pak Arman ini suaminya Bu Ida ini agak gelap gitu gelap iya gelap dalam arti itu apa ya bahasa jawa ini buku jalan mati lampu mati lampu mati lampu biasa ya gimana ya Gus bisa nyanyi luar biasa kemarin padirga lagi mandi ya kan di saung ya kan saya lagi mau hudu nyanyi bagai mati lampu biasa kata saya padirga kenapa ini den mati lampu bagaimana ya padirga lagi nyanyi asya Allah hatinya yang gelap karena gak ada yang ngisi lagi oh hatinya gelap nih padirga iya aduh ya Allah saya sih selalu mendoakan siapapun nih terutama padirga dan juga sahabat kapal yang belum mendapatkan jodoh ya betul semoga Allah pertemukan kalian dengan jodoh amin amin ingat jodoh itu cerminan daripada diri kita jadi berbuat baiklah terus kita jika kita mengharapkan kebaikan teruslah berbuat ya dari sini rumahnya masih jauh kan hmm lumayan kayaknya pengden ya dari kita lihat serlaknya tadi lumayan ya 3 jam 3 jam tapi saya gak mau punya istri yang kaya jodoh-jodoh lagi ya gak mau punya istri saya pengen lebih muda bukan begitu jadi gimana ya udah pelayan buat saya dah ya yang lalu biarlah berlalu mungkin kedepannya karena kita ikuti meriung begini juga ya mudah-mudahan aja ya kita mendapatnya sedikit banyak yang sorehala gitu bisa ngurus kita yang muda ya yang muda ya belum tua belum hehehe jarang saya bilang tua enggak gitu ya padahal umur saya udah 2-3 ini kita gak sama saya 2-3 kali 2 kali 2 ya kali 2 ya jadi kita mau langsung ke berlumpah aman nih iya padirga promosi terus ya ini saya juga sekalian bawa ini tadi nih oh iya bener masya Allah makanya makanya bukannya saya apa namanya carmuk segala macam gue ke sahabat ya emang kebetulan karena boy lupa mulu iya kalau boy kan lupa-lupa kalau kita kan tadi ada ada apa ada kabar mau lupa mulu yaudah saya bawa-bawa ya bener-bener kalau ada yang kurang gak apa-apa saya back lagi iya kurang lebihnya lagi di packing padirga sama Rudy direbut oh iya bener ya pesanan saya juga belum menyampaikannya kurang lebihnya namanya manusia ya padirga iya ada aja ya ada aja ada aja tapi kalau si boy mah enggak gue tiap begini dia lupa terus ya karena saya ingat saya bawa gitu karena dia kayaknya mbak jantuku itu padirga karena manusia itu tidak luput tidak ada hal itu ada request-an dari sahabat di kapalangi Gus itu kalau setiap sholawat Gus Ang sama padirga sama mas Moopak itu suaranya bagus katanya minta dong di coverin lagi sholawat katanya padirga nih sama boy duet katanya boy yang megang keyboard padirga yang ngelantunkan sholawatnya siap yang mekanik mic nah siap siap di belakang aja gitu gitu katanya padirga setuju gak nih oke siap nanti saya pilihin sholawatnya kayaknya sholawatnya bagus ya yang gampang aja yang gampang ya kayaknya coba komentarnya sahabat biasa mundur pak sholawat apa yang harus padirga nyanyiin di milkulub naryah alfati salawat padar padar ya salawat apa banyak lah ya pokoknya bukan yang tadi yang tadi mati lampu waduh jangan pak dirga kan tadi kalau kayak gitu udah di luar kepala oh di luar kepala ini dimana rumahnya sih ini dia kayaknya sini yakin insya Allah yakin yakin kan bang dan sini yakin kalau salah ya ganti lagi lihat nomornya ini kalau dari silokanya ini rumah ini warnanya ungu 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 itu cenderung orangnya sering murung wah ya kan bukan janda katanya ungu saya tanya padirga janda sering murung gak sering nah makanya nih buat sahabat-sahabat kapalang yang jadi janda semoga gak murung lagi iya betul hehehe hehehe padirga 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 ketok ketok aja pak ketok lah Assalamualaikum 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 yang ia ya maaf ya gakadaan ya ini ya mongol Mohon maaf kemaleman ya Bu ya, soalnya kita naik motor tadi ya, parkirnya jauh juga ya, cukup menguras tenaga tapi kan harus olahraga, biar terus sehat, karena kesehatan kita nih bukan cuma memiliki kita doang, tapi milik sahabat kapalang, kalau kita sakit, sahabat kapalang bisa mampu kita. Kemarin aja ada yang sakit di tim kita satu orang ya, rindu lho kita mawar gitu, mana tadi dia, jadi kedatangan saya tuh mungkin pesanan Bu Ido udah saya bawain ya, yang paling kalau ada yang kurang nanti tinggal ngomong aja, coanya kebetulan cuma tiga produk aja, yang lainnya masih di mobil. Jadi gini Gus, suami saya ini udah beberapa minggu ini ya, dia sakit-sakitan aja, kalau menurut kita udah berobat dokter udah, tapi kata dokter katanya ada komplikasinya, Komplikasi. Kita udah, ya bulat balik lah ya Gus ya, udah mau tiga minggu ini, cuman gak ada perubahan. Maksud saya undang Gus kesini barangkali bisa liatin suami saya takutnya ada penyakit non medis. Takutnya gitu, barangkali bisa dilihat sama Gus. Bismillah. Bismillah kita sama-sama doain. Ya Allah mudahan doa kita semua disini, Allah kubul ya. Tapi tetap kita harus yakin sama Allah, karena yang menyembuhkan itu Allah. Iya, ini saya lagi, udah usahnya lagi bagus-bagusnya ya, bapaknya ini, ya tiba-tiba dia udah mau tiga minggu, udah mau sebulan ini, sakitnya gak sembuh-sembuh. Sampai makan juga susah, jadi tiduran aja lemas badannya katanya. Tiduran? Kalo tamar-lamar juga kita papar gitu. Udah tiga minggu ini? Udah tiga minggu ini, dan gini ya ibu, bapak ini ya dari waktu mudanya, apa dulu kan sempat muda gitu. Oh, maksudnya mudanya bandarnya itu gimana? Iya, namanya laki-laki mungkin ya, apa pernah minum-minum. Nah, ini, ini buat sahabat kapalan ya. Nah, efek daripada minuman keras itu ya efeknya setelah nanti tua ini. Iya, iya, makanya. Banyak bu, saya nemuin kayak begini. Terutama dari lambung dan juga ginjal. Iya, iya, iya memang dia suka sakit di sini, orang diulati, dikasih makan. Saking nggak dikasih makan mau ditambah. Jadi bingung sayangnya gitu. Tapi ibu sabar ya, ibu ya. Sabar. Bisa habis mau bagaimana ya. Suami namanya juga. Iya, iya, iya. Kita urus lah. Kewajiban seorang istri ini, Masya Allah. Ya mungkin karena faktor usia juga kali ya. Iya kemungkinan ya. Emang kalau udah punya dia seperti itu. Saya juga dulu gitu. Iya, iya. Cuma Alhamdulillah, betul ya. Dulu ambil-ambil seperti Pak Anang lah. Konsumsi kayak gitu ya. Iya, iya. Istilah boleh dikatakan narkoba lah, minum-minum. Benar cuma, ada cumanya ya. Kan ada berhentinya kan. Iya, iya. Begitu saya berhenti, ketemu lah Amwagus. Saya mencoba dikonsumsi madu seperti ini. Alhamdulillah. Menentralisir lah istilahnya. Iya, makanya ini saya dengar dari teman. Sempat coba katanya ke Pak Agus. Katanya dia punya obat. Barangkali sama Pak Agus bisa melihat Apa penyakitnya dari non-medic atau gimana. Makanya saya maaf mengundang ke sini. Gak apa-apa, Bu. Nanti juga saya maaf nih. Itu yang kasih tau. Kasih tau lagi sama ibu. Iya, iya. Jangan bilang Pak Agus. Ini gue se-a-a gitu. Iya, saya dengar kali ya. Iya, maaf ya. Gak apa-apa. Jadi, apa-apa. Jadi, apa-apa. Bisa lompengin, gitu. Maaf, maaf. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Gak apa-apa, Pak Suwami, iya. Gimana Pak Suwami-san? Boleh bawa f-f. Iya. Bentar ya. Pak. Ya, abu bisa kali. Bisa, Pak. Ada tamu. Ada tamu. Menanggitur siap efek kalo minumannya, minuman keras. Sahabat tuh. Jangan sampai kita. Oh, ada tamu bro Pak. Jadi gini guys, kalau lagi datang emang enak katanya, tapi kalau lagi datang dianya lemas kayaknya sampai bangun aja susah Bangun aja susah Jadi ke dokter, udah bulat balik ke dokter juga Kata dokter sih komplikasi katanya, tapi gak tau lah Udah gak ini lagi, minyak yang dirasa mungkin mungkin tau juga begini ya Tapi masih bagus Pak, sampai Pak Erman gak kena ulat gedenya loh Kalau kena ulat gedenya semangat lagi gak ada Iya bisa senyum dia, masih ada dia Alhamdulillah Alhamdulillah itu lah Walaupun kita sedang menderita, contoh ya Kita di dedak sakit tapi Allah masih bisa memberikan nikmatnya Nikmat senyum ya Insya Allah senyumnya ini menjadi doa juga Kesembuhan, karena salah satu cara biar kita sembuh itu ya selain berdoa selain dihiti adalah bahagiakan hati Iya betul Gimana nih hati kita biar bahagia Menjalankan syariah Jadi tenang juga Alhamdulillah sih Alhamdulillah ya Alhamdulillah Bapak udah ngerjain sih udah lama Gimana nih semenjak sakit Apa memang udah mulai sholat-sholat Semenjak sakit kayaknya ya Udah sepuluh tahun ini Bapak udah Alhamdulillah Sama agama dia udah mendalemi Ada rezeki dia gak lupa juga Santunan anak yati Di manjir atau Untuk orang-orang tua Saya kan punya anak satu Tapi sekarang dibantu sama anak saya Tapi usaha masih tetep berjalan gak? Alhamdulillah lagi lancar-lancarnya ini Gus Ada generasi peneru saya Cuman ini Bapaknya Sekarang mah Sakit-sakitan aja Bapak yang sehat om Jadi saya curiga nih Pak Dirrani Senyum-senyum begini Dintar ikat lagi ya Pak Dirrani Ya mungkin loh Lebih biasa gue Menyama gini Janganlah Janganlah Bercanda-bercanda Soalnya senyumnya Benar Aduh Bercanda-bercanda Kasian pajaknya gak kebagian Iya Tapi kalau di kamar mandi Bisa sendiri Pak Kadang-kadang kalau lebih kumat Oh jadi kalau lebih kumat Oh jadi sakitnya itu Itu gak Maksudnya gak terus-menerus Tidak ada waktunya Ada waktunya tentu Tentu Kadang-kadang dia suka merasakannya itu Kalau mau maghrib Kesana tuh Lepas aja Pak Medrop Makanya ini saya bawa Ini coba deh Pak Pak ada siapa Pak? Eh Dini ada tamu Tamu mama ini Ini kenalin anak saya Nandi Iya dia yang narusin Usaha bapaknya Dikiran dari Tidak ada Bukan ya Ngga Ini Dia lah yang sekarang gitu Pakit tangan Bapaknya dia Yang kemana-mana Generasi penerus saya ini mungkin 9 Ya Ini Alhamdulillah sih udah bisa ngebantu ya Selama Saya sakit dia yang gak ingin apa tuh perusahaan, dia yang pegang, saya gak ingin-ingin jadi kita punya beberapa cabang perusahaan mebel jadi satu cabang yang baru, proyeknya bagus sebulan kemarin bagus, kita pun capain sampai alhamdulillah bisa memenuhi semuanya cuman dari pas perusahaan naik, si ayah ini jadi sakitnya drop kecapean juga mungkin ya? kemungkinannya kecapean juga, terus emang jarang ke lapangan juga sih harus di bapak ya paling kontrol seminggu tiga kali, untuk di cabang-cabang paling saya yang kontrol saya mau tering semua, cuman dari semuanya itu, dari tiga minggu terakhir ya bapak nge-drop saya udah bawa ke rumah sakit, rumah sakit kecil, rumah sakit besar udah semua deh ya kita coba ya? udah semua kita coba, cuman gak ada perkembangan tapi disini makin drop, makanya kan ibu denger dari temen, katanya coba ke bus, minta tolong kalau boleh nanya itu selama ayahnya nge-drop dia masalah keuangan, luar maksudnya alhamdulillah, alhamdulillah gak maksudnya, gak menggang anaknya? iya, karena kita selain sama dia benar sama anaknya, iya tapi tetap dari depon saya langsung dia selalu ini bilang gitu ma ini uang kesini, kesini, kesini gitu maksudnya, iya setoran dapat ini dari toko sana gak sekian-sekian selalu laporan dia karena makanya Pak Dirga nanya kayak gitu Pak Dirga juga seorang pengusaha ini banyak ditipu bu, kasihan makanya banyak ditipu sama anak buahnya gitu ya Pak Dirga betul, separuh mah kalau umpamnya saya ingin memperkaya diri kaya sih bang cuma, separuh harta saya ini saya selain sama bos itu buat pesantren amin makanya alhamdulillah walaupun saya umur udah sama kayak Pak Arman ya cuma kayaknya kata sahabat tuh wah Pak Dirga padahal mah sudah tua kepala tiga ya, cuma alhamdulillah karena apa harus dikonsumsi juga mungkin umpam-umpam dari Kapalang ya ya mungkin Pak Arman juga mau nyobain silahkan iya iya Bu Ida meminta ini sih aku mau ini senok-senok ini tapi melihat luar jadai gini itu kayak seneng banget dari kemarin kita mengenai kalau ke anak buah apa iya tapi ini kan kerja kayak ini sama harmonis sih nah gotong rohnya kan adung gitu nah kalau yang ini Pak Arman ya kocok dulu Bu Ida satu senok yang gak apa-apa jadi doangin sih ini maaf sambil kita nanya ya ini fungsinya itu buat apa ini nah ini itu disitu ada Bu madu ini madu rugiah ya intinya menetralisir energi di dalam diri ya jadi kan yang namanya yang itu tadi bukan takut ada penyakit non medis ya dengan madu ini yang sudah diasmain insya Allah ya penyakit non medis hilang di air ini di air ini madu kalian memang dihancurkan Allah Pak Cik Bapak bismillah dulu Pak ya semuanya dengan maksimal sehari dua kali semuanya Pak selamat iya bener cocok yang obat dari Gus ini tapi bener kan kita baru kali ini ketemu keluarga yang Adam iya bener iya sahabat biasanya langsung cecok sama ibu bener Bu ibu sering nonton lah kapalannya gimana iya alhamdulillah terus saya agak tenangnya gini Gus ada yang nerusin anak saya dia ya kasarnya alhamdulillah sih ya kalau ada berita apa dari sana ada apa-apa dari kantor atau dari panggung ya selalu laporan ya alhamdulillah nih cuma saya bingungnya sama bapaknya itu dia radoanya aja dari semuanya mudah-mudahan saya tetap sehat sebetulnya secara kalau nanti saya tetap menung mudah-mudahan ini menjadi jembatan untuk kesemuan saya iya gimana pak udah enak gak minum tadi kayaknya agak lega gitu abis minum obat ini nah ini untuk persendiannya nih pak ya jadi kalau bapak tulang-tulang sakit pakai ini ini untuk penyakit dalamnya komplikasi buat komplikasi ini bagus menyihatkan ginjal lambung dan lain sebagainya cuman minumnya sebelum tidur karena ini ngantuk bikin ngantuk jangan lagi beraktifitas ya betul tapi ini gak ada efek something apa? insya Allah ini obat herbal oh iya kalau obat kimia kan masih ada efek something betul ini obat herbal jadi gimana Gus itu kan obat dari dokter masih ada apa di stop apa bagaimana? dilanjut aja cuman di mbak ini gak apa-apa? iya cuman jangan di barengi kasih jeda kasih jeda ya 1 jam apa 2 jam kalau konsumen saya seperti bu Ida gitu ya ini apa sih ini apa sih gitu kan nah ini manfaatnya apa sih pak saya jelasin sedikit sampai sekarang kewalahan saya betul makanya dia ngasih buahnya 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 berkaya seperti ini ya pak elman ya kesehatannya nanti 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 juga gak apa-apa kan dia sering ngurusin iya oh nanti juga gak apa-apa? gak sakit minum ini malunya gak apa-apa? malunya menyehat kan supaya lebih seger apalagi cuaca-cuacanya kadang panas Kayak untuk stamina juga ya, bos Betul, kita kan enggak tahu, di sana ada yang mau nyantet apa-apa Ya itu Dijaga daripada ngopak Sebelum terjadi Antisipasi Pak Armand, tadi kan ibu minta mendeteksi atau merukyah Iya, tolong lihatin Boleh, Pak, di sini, Pak Sama-sama kita bacakan anak-anakib ya Insya Allah, Allah angkat segala penyakit di dalam kita semua Termasuk yang sahabat juga Terima kasih, Pak Nah Tidak ya, Mas Terima kasih, Mas Bismillah Bismillah Assalamualaikum 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 Alhamdulillah tidak ada gangguan-gangguan negatif Karena ya mungkin Bapak ini sudah menekatkan diri Menjalankan syariatnya Jadi Bapak nyangkitan medis ini ada ya? Ini medis, pure medis ya Pak Nah ini Bapak zikirnya juga kuat nih kayaknya tiap malam ya Pak Iya mau lagi sehat loh dia, jikir terus hidup Alhamdulillah Bapak udah lebih baik udah 10 tahun gini rajin banget dia sholat Berbagi kalau ada rejeki dia nggak pernah lupa Biasanya kalau kita rugiah, waktu juga dipenuhi 10 juta ya? Iya bos Muntah-muntah Akan ada sama yang muntah dahulu Assalamualaikum 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 Eh si Neng Wah kok ada di sini gue sih Pak Si siapa? Astrid Astrid Sampai Lali di rumah Masih maaf Masih maaf Masih maaf Sedih ya kamu Neng Ini Astrid kan ini dia Astrid Astrid Insya Allah saya ya Ini anak saya Gus Gus udah kenal? Oh.. Udah kenal Oh.. Semuanya udah kenal Udah kenal? Udah kenal? Udah kenal? Udah kenal? Udah kenal? Assalamualaikum Insya Allah sekali Sebelumnya 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 Kan dia udah meninggal Iya Masalah udah meninggal Oh.. Ibu gimana kabur ya sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya? Sehat alhamdulillah Sahabat masih kenal ini Astrid Sahabat nih Ya.. Ada sebulan lah ya Sebulan? Kurang habis Kurang habis Enggak sampai tapi Masih baru nih jandanya Masih baru nih jandanya Keduluhan padir kali Masih ketinggian gue gitu Oh.. Alhamdulillah Kita kenal Bu Ini dulu pernah ke rumahnya Neng Astrid Ya.. Karena waktu itu ibunya sakit juga ya Iya.. Oh.. Pernah diobatin siapa? Gus juga Iya.. Oh.. Oh.. Jadi ini statusnya Janda? Nah.. Emang gak tahu? Enggak tahu Enggak tahu Ya karena baru Belum sempat sih Belum sempat banyak-banyak Iya.. Belum sempat banyak cerita Aduh.. Saya gak tahu kak Ini juga belum sempat banyak cerita sama saya Saya ngeliatisnya baru ini Masya Allah beliau ini Ini.. Asil ini tanggung jawab sama orang tua Sampai pagi sama ibunya ya Saya tahu Kerja keras juga Kemain kemarin ya Iya.. Sedikit mengenal keluarga dan beliau Iya.. Iya.. Saya sih.. Mungkin tidak membatasi ya Untuk anak saya Pilih yang penting Anaknya baik Seiman ya Pak Seiman ya Pak Terutama ya Yang penting Hatinya Ya.. Insya Allah Selalu saya mengatakan Untuk anak Pilih Untuk calon penamping hidup tuh Harus yang betul-betul gitu ya Jangan dilihat dari parasnya gitu ya Betul Emang untung-untung Kalau misalnya parasnya cantik Hatinya juga harus cantik Betul Iya.. Mudah-mudahan aja kelihatannya emang Bagar ya Pak Iya.. Bagar ya Pak Bagar-bagar aja pejodoh Manak kita ya Pak Mudah cantik Kayaknya mudah-mudahan Nantinya juga cantik ya Dodo untuk anak saya nanti Mudah-mudahan Mudah-mudahan Mudah juga nanti ya Carinya Iya.. Ketemu di outlet tadi ya Pak Oh.. Pas lagi di outlet Kebetulan dia lewat Eh.. Kenalan Kemana nih? Kemana nih Jangan lama-lama nih Itu toko jangan sampai gak ditengokin Iya jangan malem-malem lagi nanya gak enak nanti Iya jangan malem-malem lagi nanya gak enak nanti Oh.. Marah.. Kita kan baru ketemu Ya.. 22 Iya ini ada keperluan Terus permisi ya Oh iya Sebelum berangkat Itu ada titipan nanti Bapak kasih ke ini Ke yayasan yang di ini kampung Yang biasa itu Di pengkolan sana di titipan dari Bapak gitu ya Buat anak-anaknya Amplopnya di situ di deket lemari di situ Di situ amplopnya nih Sehat Gus? Alhamdulillah sehat ya Udah mau ke makin ceri aja gak caranya Gus? Ternyata kenal juga ya Siapa Siapa sih Bapak sehat? Ya ini pukul Neng Ini Udah Marah mau Tadi udah turut Iya sama Nyoba gitu Iya sama ustaz Gus Iya Mas tadi juga bilang Katanya Bapak sakit Iya Sakitnya itu kadang-kadang suka Sebentar sembuh Sebentar sakit gitu Ada teman ibu ngasih tau Aku coba katanya sama Gus Si ibu saya diobatin sama Gus Alhamdulillah Sama obatnya katanya Alhamdulillah Jadi saya buka usaha di rumah mama yang Kelola Ini sih Neng Neng mau kemana sih Neng? Mau ada rumah lu Iya mau ada rumah lu Ini makanya takut kemaleman Makanya saya buru-buru Soalnya ditungguin juga Di sana Iya Gak apa-apa biar Nginap aja tuh di sini Gak apa-apa ini Ada kamar kosong Gak enak pak Kalo sampe nginep-nginep Gak apa-apa Soalnya ditungguin juga Sama teman-teman di sana Apalagi malam-malam pulang Niri Gimana? Astridnya tinggalnya cuma berdua sama ibu Iya sama ibu Jadi siapa pulang sendirian ya ibu Yaudah biarin pak Nanti biar di anterin sama nanti Cuma jangan malam-malam ya Neng Iya makanya saya buru-bapak lagi sakit Dik Ya bu Sini Amplopnya udah dibawa Yang ini pak Ini Sini kan minta dianterin sama kamu Tapi kamu jangan lama-lama ya Iya bu Sama dilihat toko sekalian Kalau sebelum pulang ya Kalau sebelum pulang ya Ini Ini sebentar Ini sama Bapak mau nitip Buat anak-anak yatim ini Ini nanti kan Disini udah ada ya Untuk kehiasan Sama untuk anak yatimnya Udah di ini Nanti tinggal di ini Udah tau ini mungkin tempat-tempatnya ya Kamu kan tau tempat-tempat biasa Bapak ngasih-ngasihin Coba sih nih deh sama aku aja Nanti di tempat aku juga ada kok pak banyak Anak-anak yatim Oh ada Banyak juga Siapa tau nanti bisa kebagi juga kan Gak apa-apa ya Tersalurkan Niatnya Bapak Untuk menyatuni Anak-anak Pokoknya ini sama Nandi aja nanti ya Ya betul Setiap bulannya emang Udah segitu Bisa ditambahin gitu ya Iya Suruh dateng aja Kesawung tiap bulan ya Kamu sejak kapan ngumpul anak yatim Alhamdulillah ya Sejak ini sih Buka usaha dirumah Oh Suruh kesawung aja Makin maju gitu kan sesuanya Iya harus Suruh kesawung aja Ayolah Udah malam ini Ini udah di WA terus Jadi Bapak gak bisa nambah Ada emang Setiap bulannya ya Emang rutinitas gitu gitu Udah ada ininya gitu Gak tau ya Udah tau ya Ustaz Biasana udah tau Kalau udah ada titipan dari Bapak Gak maaf Kamu mau berangkat Emu temen atau mau Masih ini Duluan mana nih Ya Amanah dulu atau temen ketemu temen dulu Kalau misalkan ini harus dulu temen ya udah gak apa Nanti udah Udah terini Langsung Temuin temen gitu Ya Paling juga Kita sampein dulu ini Baru kita langsung Langsung Perluan kita Ya tadi Mas Nandi Karena ini sebuah amanah Iya Kenapa saya tegasin Karena saya disini menyaksikan Ya Mohon maaf ya Pak Kita menyaksikan Takutnya nanti kita diminta bertanggung jawab juga Iya Maksudnya menurut Bapak sih Ya Maaf Menurut Bapak sih Emang ini harus disampaikan terlebih dahulu Kalau sudah disampaikan Kan mau main kemarin juga Iya Mau tenang Iya Saya masukin ya Pak Iya Kamu jangan malem-malem Kasih Bapak Kalau tidak ada apa-apa Pasti bulu-bulu kayak kebulat pipi Kenapa sih ke peringetan gitu Kamu sekarang ketemu saya Kamu ketemu saya sekarang Keringetan gini Kenapa Dulu kamu kayak gini ya Kayak gimana Grogi sepertinya ketemu Gus ya Ini buru-buru Gus Bukan apa-apa Karena kalau kemaleman juga Ini kan katanya Bapak Nggak enak lati Mas Nandi pulangnya kemaleman Saya juga kan temuin ibu Sedangkan ini udah di WA terus Di WA siapa temennya Sama temen-temen Iya Kaya ada acara mau kemana Temen-temen Mas Nandi Jadinya mau di obrolin dulu Gitu Oh kan bisa juga Enggak akhirnya Maaf Kak Itu angkuknya kan dibawa nih Iya Maksudnya mau dikasihkan ke anak yatim yang di rumah Maksudnya gimana? Iya lah mau dikasihkan Oh iya Nanti sama Mas Nandi juga kok Enggak sih Buatnya ngikutin yang di Saung kali Iya Alhamdulillah ya Alhamdulillah Kalau diikuti sih Serai begitu tuh Enggak baru kali ini sih Kan aku baru kesini Baru kali Iya kan Gak ada salahnya kalau bantu kan Iya Bagus ya Kalau diikuti Bagus Ya enak Biar sebentar aja Jangan Ini apa tuh Jangan terburu-buru lah Isi lama si Agas yang ini Ya enak Ya enak Ya enak Enggak mau makan dulu Ney Makan dulu ah Enggak usah ibu aku udah makan Beneran Udah 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 makan nanti gampang Iya Udah udah mau calon Gila kan Iya Oh iya 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 Hati-hati ya Hati-hati ya Jangan lama-lama Jangan malam-lama Jangan malam-lamam ya di Bapak Pak Arman Iya Sesuai yang tadi saya bilang Dikonculsi aja Jangan lupa, tiap pagi kalau pakai minyak lupa, tiap pagi sebelum berjemur, pakai minyak dulu, beres mandi, baru jemur Yang ini, dikocong dulu Oh ini minyak? Ini berapa kali sehari? Ini bangun tidur minumnya Sesudah apa sebelum makan? Bangun tidur, sebelum makan Pagi sore mungkin Itu kapsulnya sebelum tidur Tadi setelah mengkonsumsi madu ini agak enakan Apalagi kalau itu minyak lupa, itu kalau mau diusapnya itu pas sambungan Saya sering gitu Ini untuk di seluruh tubuh? Iya pokoknya oles Ya pokoknya saya mau menggunakan gini Bukil-bukil gitu Kalau bagian otot Kalau ini apa? Itu kapsul sih itu Kapsul sih itu Kapsul Sebelumnya sebelum tidur Herba juga mungkin ini ya Herba Mungkin bis pengen tahu sehari berapa biji Maksimal buat butir Sehari sebelum tidur Sebelum tidur Pagi sebelum mandur Oh sebelum tidur Oh ini tuh pak Oh sekali minum dua Baik kalau gitu pak Karena kita juga ada kesibukan Insya Allah besok kita kontrol lagi Ya karena ada yang belum diantrin ya Ya salah Maksih banyak ya Gus ya Udah mau mampir kesini Mampir walaupun gak di jamur ya Bapak nanti mampir ke acara saya Tanggal 29 Insya Allah Mudah-mudahan aja Harusnya harap Kalau udah habis Jangan lupa Makasih ya Pak Dirga Udah mampir Iya pak Mari Iya makasih banyak ya pak Pak Dirga makasih Iya sama-sama Bu Iya iya makasih banyak Nih sahabat ini Saya merasa curiga mas Astres ini Gini gini Gus Kok jadi beda ya sekarang Hah? Gini yang saya Ngeliat amprup langsung inget anak yatim dia Yang saya tadi gini Gus Yang saya tadi Maksud itu Hebat dia kan Amplupnya langsung Perubahannya Berhasis ya Gus Iya Maksud saya itu apa ya Sejak kapan sih Astrid ini mulai Kayak apa ya ngomong anak yatim Kayak gitu-gitu Gus Nah makanya Kita kesana juga Kayaknya gak pernah Ibunya juga Cerita-cerita gak pernah Kayaknya juga Tunggu dulu nih Iya Kemarin Ya Si Dika itu saya suruh Adalah 2 mingguan Dika itu saya suruh Buat nganterin madu buat ibunya Tapi Pas Dika ke rumahnya Itu udah pindah Udah pindah Udah terus kata dia tadi ya Ya itu dia Saya juga bingung Ini yang ngeliat lebih bingung lagi Liat amprup Gitu sayang Iya sih Kayak Kita menyaksikan Amanah itu ya Atau kita jadi saksi Jadi saksi Ya kan nanti Padirga mau masuk ke surga Ditarik lagi Kamu menyaksikan Ya kan Nolusun gila Nolusun gila Nolusun gila Kita selesaikan komenternya sahabat Sahabat juga menyaksikan masalahnya Ya coba komentar Jangan sampai kita semua terjebak Komenternya sahabat Ditungu komenternya sebanyak-banyak Oh ke bawah juga kita Pastilah Pastilah Padirga Turut serta Kita menyaksikan Makanya Kita harus bertindak Ya Jangan sampai Kita keseret Kita keseret Pastikan bahwa itu Benar dan amanah Ini kayak di dunia aja Kalo apa-apa Masalah Kita keseret Ya iyalah Cuman ini agak berat Berat ini Ya sahabat tolong komentarnya Ya ditunggu komenternya sahabat ya Astrid mencurigakan Ya Investigasi Tim Riung besok Ayolun dari kita Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tak kalah kalian Memberikan satu perhatian Kepada anak-anak yatim Maka sesungguhnya Kalian Telah memperhatikan Apa yang diperhatikan Oleh Nabi Muhammad SAW Jika kalian mendapatkan Perhatian dari Nabi Muhammad SAW Sudah pasti Allah akan Memperhatikan kita Nabi yang selalu Selalu mengatakan Tidak ada kesempatan Untuk orang yang berada Di dalam hati Nabi Kecuali umat Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ya sadar Wa ya ahbab Wa antum ya ulil albab Ta'ala wasulillah Sa'anakum Sa'anakum Walidulwa Ma'anakum Wa'anakum Wah Fee Amri Waa'anakum Wa'anakum Waa'anakum Wa'anakum Lila Terima kasih telah menonton!